Assalamualaikum teman-teman Akhirnya aku kembali juga Jadi teman-teman akhirnya aku kembali ke channel aku Nama tadi jadi semingguan itu Aku gak upload video karena Channel aku abis dibajak Hacker teman-teman dan itu Dibajak oleh hacker Rusia Jadi kali ini aku bakal bikin konten video Dimana aku bakalan jadi setiap ini Pengalaman aku dibajak oleh hacker Dan itu pertama kali banget dan Buat aku sedih banget ya Teman-teman jadi teman-teman kejadian Aku dihack itu adalah pada tanggal 17 Agustus 2020 Dimana orang Indonesia lagi Pada seneng merayakan hari Semerdekaan Hari cintanya negara kita Dan aku malah nangis Aku malah sedih banget Dan bikin aku Orang lagi pada seneng Kenapa aku jadi sedih Kenapa aku begini Aku jadi gak ikut Aku bukannya seneng untuk merayakan Indonesia Aku malah jadi sedih Bayangkan teman-teman 5 tahun Aku merawat channel ini Tiba-tiba diambil oleh orang lain Kayak Aku down banget kan pasti Sekedar juga biar kalian juga wanti-wanti ya Biar gak kena hal kayak yang terjadi ke aku Jangan sampe ya Aku juga gak mau kejadian ini terulang lagi Jadi semoga pengalaman aku bisa membalas Bawasan kalian Oke teman-teman Jadi pada tanggal 16 Agustus 2020 Aku lagi ngecek email aku teman-teman Dan disitu Biasanya aku tuh udah sering banget Dapet email kayak Nanyain endorse Atau Sebagainya Tapi tuh masuk ke spam Dan aku tau itu penipu ya Teman-teman Terus Ada satu email yang bikin aku tuh Percaya Padahal sebenarnya penipu Jadi dia itu Dari luar gitu teman-teman Jadi sebenarnya Aku juga Pernah dulu endorse Tapi udah lama banget Itu dari orang luar juga kan Cuman aku percaya Karena emang beneran itu Gak ditipu teman-teman Waktu itu Mungkin kalo sekarang itu Agak lebih susah ya Soalnya Eh mungkin kalo sekarang ini Agak lebih Banyak menipunya teman-teman Soalnya kasus aja Kita liat di Kilas balik ya Aku Aku sampe udah tau Banyak banget youtuber Yang malah Udah jutaan subscribernya Dan di hack Bisa di hack gitu teman-teman Apalagi aku Yang segini Ya ampun Itu sih shock banget Dan aku juga Gak nyangka banget Bisa kayak gitu Jadi pas tanggal 16 Itu Aku dapet email Dan aku buka Email itu Email itu berisi Dari Pixpil ya teman-teman Nah dia bilang Katanya Aku disuruh balas Ke WA-nya Dia teman-teman Terus Dia ngasih aku link Dia suruh aku Untuk ngasih link Youtube channel aku Terus harga Untuk promosi iklannya Terus yang Ke 4 Dia yang nanyain Windows Aku teman-teman Dan 4 Audiense aku Apa aja Jadi aku tuh Dari kata-katanya Terus dia bilang Katanya Dia tuh Adalah proyeknya Game namanya Isward teman-teman Jadi baru mau Merilis gitu Game-nya Dan Dia minta aku Untuk bikin Short preview video Di awal video Itu 50 detik aja Teman-teman Nah Aku langsung Jadi aku sebenarnya Tipe-tipe Orang yang gak Asal juga Teman-teman Jadi aku langsung Search game-nya itu Dan pas aku Search Itu beneran Isward itu Lagi pre-release Alias Tulisannya masih Coming soon Tapi entahnya Aku tuh percaya Dengan itu doang Terus Selanjutnya Dia ngasih Nanya-nanya Juga kayak Bukan Nipu gitu deh Pokoknya ya Saking pinter ya Mengenai juga hacker Pinter kan Jadi abis itu Aku langsung Chat ya teman-teman Whatsapp Ke orangnya Pake bahasa Inggris Karena emang orang luar Kan teman-teman Jadi sebelumnya Aku juga pernah kayak gitu Juga via Whatsapp Endorse Tapi gak apa-apa gitu Jadi yaudah Terus abis itu Dia akhirnya Tapi Chat Whatsappnya tuh Aku blokir Jadi Tulisannya tuh pada hilang semua Jadi aku bakal sampe Yang aku ingat aja teman-teman Nah Setelah itu Aku tanggal 16 itu Lagi Mau bikin konten teman-teman Rollplay Yang merantau itu Soalnya aku rencana Pengen bikin konten Agustusan teman-teman Pas tanggal 17nya Mau aku upload Jadi Pas dia tuh udah ngasih Dan dia setuju teman-teman Sama rate aku Terus dia ngasih link Link download game-nya itu Aku mikirnya kayak gini Emang sih Pasti kan dikasih link download Soalnya kan game-nya belum ada Gitu yang dipikiran aku teman-teman Jadi Aku Gak mikir bakal ditipin gitu Cuman emang agak sedikit Ragu gitu ya teman-teman Terus Abis itu Aku kan Rencana mau downloadnya Besok harinya Gak hari itu juga Teman-teman Pengennya tuh cepatnya Waktu itu Cuman kan Karena aku mau bikin konten Rollplay Buat Agustus kan Jadi aku mikir Ya udah record Rollplay dulu deh Nanti untuk bikin promosinya Besok aja Nah terus abis itu Besokannya teman-teman Aku tuh udah padahal dibikin Konten Rollplay Harus jadi upload Pas 17 Agustus kan Karena aku lagi pake Tama Mina gitu kan Pake baju yang merah putih Gitu kan teman-teman Buat ngayain Food RE Aku tuh pengen ditampu Tengah malam gitu Teman-teman Buat ngejar Tengah 17-nya Nah pas pagi ini Teman-teman Pas aku Tengah 17 Agustus 2024 Hari kemerdekaan Republik Indonesia Teman-teman Dimana harusnya Aku seneng-seneng Pengen rencana Pengen live juga Sama T. Angis Untuk ngelayain RI Terus Aku mau upload ini Biar pas banget gitu kan Eventnya Sama kemerdekaan Teman-teman Eh pagi paginya Aku langsung udah download Jadi situsnya tuh Dia bentuknya tuh kayak Warna merah gitu teman-teman Terus abis itu Jadi ditulisannya Expire Sampai 6 hari ya teman-teman Jadi linknya tuh Gak Gak permanen Jadi cuman 6 hari aja Abis itu aku download Dia bentuknya kayak Rar gitu Aku buka file-nya Dia tuh kayak Bentuknya Xe Cuma tukar If word 2 titik Berapa gitu ya teman-teman Terus abis itu Pas aku download Itu Gak muncul apa-apa Jadi kayak cuman loading Aja gitu teman-teman Pas disitu Aku nanya Ke yang Punyanya Yang di pick still ini Teman-teman Jadi yang di pick still-nya sih Terus Dibalas kayak gini Nanti kita Apa Tanyain ke teknikal supportnya Mohon maaf gitu kan Kata dia Oh yaudah Terus teman-teman Aku punya langsung kayak Punya feeling Buruk dong ya teman-teman Jadi pas pagi Tanggal 17 itu Tiba-tiba HP aku teman-teman Langsung muncul Ini Nomor tofan kamu Telah diganti Aku langsung kayak Oh my god Di-hack nih Di-hack nih Langsung kok Langsung aku mau Nanti teman-teman Aku langsung buru-buru Sampai aku tuh Seger cukup itu Aku langsung buka Gmail aku Teman-teman Terus aku ganti Langsung ganti Password aku Terus langsung muncul Notif disini Dari Rusia Mau akses Gmail aku Langsung aku Wah udah nih di-hack Aku langsung Amankan Akun-amankan Aku udah pencet Teman-teman Cepet banget itu Aku udah pencet Cuman Entah kenapa Itu gak berhasil Teman-teman Jadi Pas aku udah pencet itu Aku udah ganti Password itu sekali Bisa Dia rubah lagi password Aku teman-teman Terus abis itu Dia langsung Rubah emailnya juga Terus kedua Dia rubah Langsung pake verifikasi Dua teman-teman Karena kan Gmail Itu ada verifikasi Dua kan Jadi dia lebih aman Tapi Karena dia udah pake itu Aku jadi gak bisa Akses Gmail aku teman-teman Dan disitu aku langsung Kayak Gemeteran Aku langsung Nangis Teman-teman Sumpah aku langsung Bingung Ngapain Aku langsung Kayak Ya ampun Youtube aku Yang lima tahun Aku bikin Dari aku Awal kuliah Nilang gitu aja Terus aku Langsung buru-buru Langsung login Teman-teman Buka Langsung buka Dia udah langsung Tapi disitunya Dia tuh ganti Password aku Satu jam yang lalu Teman-teman Nah aku bingung ya Apa dia udah ganti Password aku ya Tanpa pengetahuan aku Cuman aku gak tau juga ya Teman-teman Pas itu aku masih Bingung juga Soalnya kejadiannya tuh Jadi Jam 9 gitu Jam 9 pagi ya Teman-teman Aku tuh kayak Gak ada pikiran Bakal dihack Atau gimana gitu Pengen kerjain Promosi itu aja Endorse itu Sumpah ya Saya kerjaman sekarang Makin pinter banget sih Cuman kayak Diam Bingung Tau aku langsung Nyobain Pakai cara yang biasa Yaitu ada recovery Akun teman-teman Kalau misalkan Aku sampe searching Gimana cara recovery Gini-gini Gini sebagainya Gimana cara balikan akun Terus Di recovery Teman-teman Aku defil itu Tapi tulisannya Eh pertama Itu Aku tuh Agak lamanya Pas di awal-awal Belum di akhir itu Muncul di ganti Rubah nomor aku kan Masih muncul teman-teman Yang ganti nomor Nah harusnya aku pilih Tidak memakai Nomor telepon Tapi Karena dia udah pake Verif kedua Jadi Tulisannya tuh udah gak muncul lagi Misalkan aku udah panik Terus kedua Terus kedua Yang muncul pasti Maaf defil kamu Tidak bisa Kamer Apa sih namanya Tidak bisa Direkonasi gitu Teman-teman Jadi Itu udah ngeblokir Apa sih namanya Defil aku Terus dia bilang Kalau bisa Pake defil yang lain Atau coba lagi Akhirnya aku nyoba lagi Nyoba lagi Terus tapi masih gak bisa kan Teman-teman Sampai aku pake Minjem HP adik aku juga Gak bisa juga Terus aku sempet mikir Apa besok aja lagi Gak coba apa Karena aku terlalu nyobain Eh terlalu Nyoba masukin Password gitu Jadi gak bisa Jadi aku panik Teman-teman Aku bingung Aku langsung ngepon TNG Terus aku sampe Kayak nangis Nangis Teh Celaku Di Di Hed Basisnya nangis Nangis gitu Gimana dong Gitu-gitu Aku Aku gak tau Teman-teman Mau kontak siapa Karena Bingung banget Mesti gimana Kayak gitu Kok bisa kejadian Sama aku gitu kan Terus Akhirnya TNG Terus cuman bilang Sabar coba nih Dia ngasih aku link Dan segala macem Teman-teman Kayak forum-forum gitu Aku baca-baca gitu-gitu Dan aku nyari Tutor juga Teman-teman Dan aku Ngecek juga Ke teman aku Ya programmer Terus kalian tau Yang itu adalah Filepress Kalau misalkan Kalian ngerti filepress Nah Terus aku cerita Kayak ini Dia bilang katanya Aku dikenal Kayak spyware gitu Teman-teman Virus Jadi kalian hati-hati Kalau misalkan Lagi download Game Download sesuatu Terus atau nge-click link Gitu teman-teman Karena kalau misalkan Kena virus yang kayak gitu Dia tuh langsung bisa Kayak Ngeliat Layar Di laptop kita gitu Atau di pc kita Teman-teman Jadi serem banget ya Soalnya Terus dia bilang gini Kalau bisa Nanti laptop kamu Ini dimatiin ya Internetnya Terus kalau bisa Diinstal uang juga Gitu Aku misalkan kayak Shock iri juga ya Kok dia bisa Iniin semuanya Maksud aku Biasanya ya Teman-teman Kalau misalkan Ada yang login gitu kan Suka ada muncul Nomor gitu kan Disini sebelum login Kayak Oh ini ya Biar kamu bisa login Nomor-nomor ini Tapi dia gak ada Teman-teman Apa dia udah Apa dia pake Kayak semacam Pink viewer gitu ya Teman-teman Kalau misalkan kalian Team follower Cuman kalau di team Keyword kan Kalian bisa tau kan Mau segera-gera gitu kan Tapi disini Gak gerak-gerak lah Jadi kayak Emang diem-diem Apa Jadi emang Sekarang kalau di internet Kalau misalkan Itu masih Gak seti banget Teman-teman Dan disitu Soalnya Bukan hanya Youtube aku aja Teman-teman Mau di hack Jadi pas Setelah dia mau hack Youtube aku Langsung aku dapet Gmail juga Dia tuh pengen Merubah Akun Mojang aku Teman-teman Akun Minecraft aku Sumpah disitu aku Syak banget Ya ampun Untung Untungnya teman-teman Aku berhasil Distriot Ya itu Dibantu sama Adi aku teman-teman Jadi Bukan hanya Youtube aku Dia juga mau ambil Minecraft aku Sumpah sih itu Hacker Untungnya sih Aku jarang banget Teman-teman Untuk belanja digital Atau punya Apa gitu Di akun digital Di akun digital aku Cuma main Club itu aja Ya ampun Tapi sedih banget Disitu Sumpah ya Parah banget Itu hacker Tapi akhirnya Gak berhasil Teman aku Si Naik udah bilang Aku suruh Uninstall Laptop aku Jadi aku tuh Udah keburu Panik duluan Dan gak sempet Backup Semua data Jadi data-data Yang penting-penting aja Terus Jadinya makannya Mode aku Di The Sims Itu cuman sedikit Aku gak punya Hardisk Cuman classisk aja Jadi Sekarang aku lagi Downloadin The Sims 4 TV-nya Buat kembali Soalnya The Sims Aku pada botak semua Sedih gak sih Nanya-nanya Ke yang lain Jadi aku tuh Kayak cuman nangis Gitu teman-teman Kayak Aku mesti gimana ya Buat balikin akun aku Atau bisa balik gitu Terus aku nonton Di Youtube juga Kayak Contohnya Kasusnya para hard Gmail-nya gak bisa balik Teman-teman Aku kayak udah down aja gitu Aku udah 5 tahun Apa aku bikin channel baru ya Aku sempet kayak down Se-down-down Kayak gitu Teman-teman Ya ampun Tapi kayak ngerasa Aduh capek Gak semangat gitu Meminta tolong Tapi kayaknya Gak ada yang bisa Bantu ya Terus ada yang bilang Sewa hacker aja Pak Buat nyariin Terus ada yang bilang Ke kantor Youtube-nya aja Terus aku sampe mikir Oh iya ya Aku juga pengennya Tadinya pengen Nampun Google aja gitu Teman-teman Biar Akun aku Balik gitu kan Tapi Akhirnya Teman-teman Aku Coba cari Coba cari Nonton Pernah ngalamin Jadi ini Terus ada yang ngalamin Sampai dia Balik akunnya Sampai berbulan-bulan Teman-teman Ya ampun Sedih banget gitu kan Aku ada Nonton tutorial gitu Teman-teman Disitu email Ke Youtube Kalian bisa lihat Emailnya Terus Pas aku email Disitu Yang bales Bot dong Teman-teman Jadi pertama Pertama-tama Teman-teman Aku setelah Uninstall itu Langsung kontak Youtube-nya kan Nah Pas aku mau kontak Youtube-nya Teman-teman Udah pake Banyak bacaan Gitu lah ya Terus dia bilang Terima kasih Setelah mau Bengitim Dukungan Kreator Blah-blah Gitu-gitu ya Jadi untuk Bantuan Kalian Blah-blah Ikuti kami Terus aku gak bisa Lagi itu teman-teman Kayak yang bales Di bot Soalnya aku Coba ngechat lagi Coba ngechat lagi Itu yang bales Buat Kayaknya sih gitu Terus misalnya Tolong TN-nya sih Tolong dibakilin gitu Ternyata gak bisa Teman-teman Aku disitu udah hoplat Gimana supaya Aku bisa kontak Youtube Teman-teman Kalau misalnya Kan gimana Youtube aku bisa balik Soalnya Kayak aku Membalikin akun itu sendiri Gak mungkin kan Jadi teman-teman Tanggal 18 Agustus 2020 Aku masih kayak Nyari cara gitu Teman-teman Dan di channel aku tuh Masih ada uploadan video gitu Yang udah aku schedule Dua video ya Sampai tanggal 19 Dan Mina-mina tuh Masih pada belum tau gitu Kalau misalkan Channel aku di hack gitu Teman-teman Aku infoinnya di Instagram Dan banyak banget Yang pada kayak sedih Kayak gitu Aku juga sedih banget Teman-teman Jadi sampai tanggal 18 Aku masih mencoba Berusaha untuk Tes email itu Cuman yang dibalas Itu sama bot ya Katanya Cara dapetinnya Kamu login Kamu harus jadi Partner Youtube dulu Jadi karena akun aku Yang Gmail kedua Belum dimonetize Teman-teman Tidak aku gak bisa kontakkan Nah Dari situ Aku langsung Untungnya teman-teman Ada satu teman aku Youtuber gitu Teman-teman Dan dia nyariin aku Untuk kontak Via Twitter Teman-teman Jadi waktu itu Aku kontak via Twitter Kalau gak salah Tanggal 19 Agustus 2020 Oke teman-teman Jadi aku Eh tanggal 18 Teman-teman Jadi pas tanggal 18 Itu aku langsung Kontak Twitter Pake bahasa Inggris Aku bilang Help me My channel This morning Dan blablabla Diwajak Itu kan Terus akhirnya Dia itu Bilang juga Awalnya di DM Dan ternyata Itu bukan buat Aku tuh semang nengerti Yay Finali Aku bisa kontak Kreator Studio ya Disitu aku tuh Kesel banget dong Coba kontak Kreator Studio dulu ya Ya ampun Disitu aku sebel banget Teman-teman Jawabannya sama aja Mungkin ada bakal Bot lagi Yang jawab Terus akhirnya Aku dibantu Wadi aku Untuk ngejelasin Kalau misalkan Aku gak bisa kontak Kreator Studio Karena Gmail aku tuh Eh Karena YouTube aku yang di Gmail ini Belum dimonetasi Teman-teman Dan akhirnya Dia ngasih aku link dong Link formulir Teman-teman Akhirnya aku nisi formulir itu Dan channel aku Dan sebagainya Teman-teman Akhirnya pas malam itu Aku bisa kontak Sama Kreator Tim creator YouTube Dan aku ngejelasin Semuanya teman-teman Cuman Itu balesannya Setiap Satu hari Satu hari Satu gitu loh Sama banget Jadi kayak Aku udah Udah keburu Kayak Udah keburu Kayak takut gitu Teman-teman Bakalan video aku Di hapus Pas udah tanggal 20 Aku ngejelasin Aku screenshot Teman-teman Buktinya Aku gak bisa login Pas tanggal 19 Aku pengennya Bales sehari Sehari gitu ya Teman-teman Tanggal 20 Dia bilang Kayak gini Katanya Maaf ya Gak bisa cepet-cepet Karena Kita lagi covid Jadi timnya terbatas Disitu aku sedih banget Aku bakal sebulan ya Kayak orang lain gitu Sebulan Aku tuh kayak Sedih banget Gimana nih Aku pengen konten Bikin konten Tapi gak bisa Tapi yaudah Sabar aja ya Itu aku berasa Kayak so kuat Padahal sih Banyak banget Nina-Mina yang tanya Kak Gimana channelnya Kak Gimana ini Aku jenisnya sedih banget Tapi mereka semangatin aku Thank you banget Buat teman-teman Nina yang udah semangatin aku Pas aku lagi sedih ya Dan pas tanggal 21 Teman-teman Dia nanti Bapak Pas tengah malam Kalau gak salah Tanggal 20 21 Aku lupa Dia ganti Nama akun Dong teman-teman Akun aku diganti Ya ampun Namanya jadi Tezos XTZ Foundation Terus Ini kayaknya Sepertinya kayak Bitcoin juga ya Samaannya Waktu itu juga Banyak banget Yang di-hack Itu Bitcoin juga ya Teman-teman Dan dia Tengah malamnya Langsung Ini dong Livestream Dan pas diganti Itu teman-teman Video aku di-privat semuanya Disitu hati aku Langsung ditutup Aduh ya ampun Aku takut Takut dia Langsung privatin Eh langsung Hapus video aku Aku disitu langsung Ya Allah Nyesek banget Teman-teman Kayak ngeliat channel kita Dipake orang lain Itu kan kayak Perjuangan aku Energi Waktu Bagiannya teman-teman Disitu semua Kalau misalnya Dihapus Saya rasanya Aku gak tau lagi Pengen nangis Gitu Tapi Yaudah Aku tetap sabar Karena aku percaya Allah gak mungkin Bolehin dia Pasti Allah gak liat Aku teman-teman Gak tau apa yang aku alamin Jadi aku cuman Berdoa aja Dan minta doa-doa Kalian juga Supaya channel aku balik Terus setelah itu aku minta Kalian untuk report Ya channel Channel aku disitu Tapi bukan Channel aku sih Videonya aja Sebenernya Tapi entah kenapa Channel aku langsung Keblokir dong Di situ aku Ya channel aku Keblokir Gimana nih Langsung Di youtube aku Langsung ngilang Semuanya teman-teman Video aku Dan sebagainya Aku mau cari terus Media aku bahagian Mana Gak ada Tama sekali Tunggu Ya Bisa balik Makanya channel aku Kalau disuspen Aku kali pertama kali Ngerasain Kalau disuspen Setelah itu Setelah dia ngehand aku Akhirnya aku disuruh Untuk kontak Ke google support Jadi emailnya tuh Sebenernya pas lagi Abis Setelah dia nonaktifin Langkun aku Google support itu Langsung email aku Teman-teman Dia bilang Katanya kamu coba ya Apa sih recovery Pake special link gitu Kalau gak salah Nah aku udah recovery Tapi hasilnya masih sama Masih gak bisa teman-teman Di recognize Bagiannya Kayak gitu Aku ngejelasin Dan akhirnya Teman-teman Pas tanggal Dua puluh Dua puluh dua Teman-teman Aku Akhirnya Dapet Result password Nah Pas disitu Aku dapet Result password Aku langsung Buru-buru Result password Aku teman-teman Dan akhirnya Gmail aku kembali Ya akhirnya Gmail aku kembali Teman-teman Jadi aku sesung banget Salam Gmail aku kembali Cuman kayaknya sih Data-data aku mungkin Dari ketahui hacker Rusia itu Dan itu sih Bikin aku kayak Hopes nih Agak sedih gitu Apa dia udah tau ya Soalnya aku dapet notif Teman-teman Di Yahoo aku Dia tuh kayak tanya Dari akun free pick aku Ada yang akses gitu Pihak ketiga gitu Untuk ngeliat free pick Tapi kok sampe Dia sampe buka ke free pick Aku ya Aku gak tau juga Makanya So buat kalian-kalian Please secure banget Akun Gmail Sama email kalian Karena disitu Banyak data kalian Kan Apalagi kalau misalkan Tersambung sama Yang lain-lain gitu Terus lokasi Misalkan disuruh Terus search history gitu Teman-teman Kalau bisa Dijidain aja Atau Bagiannya Diamanin banget Aku seneng banget Akun Gmail aku Akhirnya balik Akhirnya gak bakal balik Teman-teman Soalnya banyak kasusnya Gmail gak bisa balik Tapi Alhamdulillah Awal masih Kenasih aku Ini Jadi Gmail aku balik Terus Tapi Youtube aku masih Gak ada Tapi aku udah bikin Channel sementara sih Waktu itu Karena saking paniknya Setelah disuspen Atau bisa balik Aku bikin channel sementara dulu deh Sakut gak balik Cuman tapi pasti percaya Bakalan balik Itu teman-teman Aku disuruh Nunggu aja Sama tim Youtube Nanti aku Ngejelasin Channel aku masih Disuspen Bisa gak kembali lagi Akhirnya katanya Suruh nunggu aja Cuman Essence aku Masih di hold Ya teman-teman Nah Di hold itu Masih ditahan gitu Belum ada Essence nya Untuk akun itu Nah setelah itu Teman-teman Tanggal 24 Akun channel aku Sudah ada Terus akhirnya Gak lama dari situ Langsung muncul Tiba-tiba teman-teman Video aku yang Aku privat Itu langsung aku Publikin semua Teman-teman Aku tuh seneng banget Sumpah akhirnya Channel aku kembali juga Nggak lupa Kalian juga jaga Pamanan Gmail kalian ya Pakai verifikasi Dua Agar gak terjadi Hal kayak gini lagi Teman-teman Disitu ada pilihan kok Untuk kalian Mau pake Apa gitu Untuk verifikasi keduanya Boleh dari HP Atau dari Aplikasi gitu Semangat untuk Monten lagi Teman-teman Bye-bye See you